Di saat kondisi kekurangan, itu adalah saat yang tepat untuk berbagi. Ada sebuah teknik bernama Open Focus yang akan membantu kita saat kita ada tantangan dan kemudian stres sesak nafas menjadi sebuah kondisi yang lebih tenang, lancar bernafas, dan tentunya ide berdatangan. Ketika hendak berhenti berlangganan Adobe Premiere Pro, saya berkomunikasi dengan orang yang bertugas via chat bernama Deepak. Karena sekarang lagi enjoy ngedit video di LumaVision di iPad, saya jarang menggunakan Adobe lagi. Deepak memberitahu bahwa ada biaya 50% yang akan dikenakan kalau saya hendak berhenti berlangganan. Dalam mati saya berontak, namun saya ingat bahwa mulai dari berlangganan Adobe hingga berhenti itu adalah semua keputusan saya. Saya menjawab, saya mereply dengan ramah selama di chat itu mulai dari yes please, thank you, and no thank you saat dia mencoba untuk menawarkan program yang lain sebagai pengganti dari Adobe Premiere Pro. Saat closing, Deepak mengatakan bahwa untuk menjaga relasi, segala biaya dihapus. Alhamdulillah. Ketika mendapat tantangan, sangat manusiawi sekali kita menyempitkan fokus kita. Nah, itu tidak punya efek yang besar kalau saja hanya dalam durasi yang singkat. Namun ketika lama terjadi seperti itu, tidak baik untuk tubuh kita mulai dari tangan yang keringetan hingga jantung yang deg-degan. Pertimbangan tips ini untuk menghindari efek negatif ke tubuh saat kita mengalami stres. Di saat kita kekurangan, itu adalah saat yang tepat untuk berbagi. Di saat kita pesimis, itu adalah saat yang tepat untuk optimis. Di saat kita depresi, itu adalah saat yang tepat untuk terus berkreasi. Karena di saat ada tantangan, kita tuh zoom in. Kita tuh dengan detil melihat hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak enak yang kita alami. Dan kebalikannya, saat kita mendapat keberlimpahan tuh, kita biasanya zoom out. Menganggap bahwa kenikmatan ini hanya sebagai angin lalu. Unik ya. Saat ada masalah, itu zoom in banget. Eh, saat ada kenikmatan, zoom out. Melupakan begitu saja. Saat ada tantangan, segera zoom out. Seperti kita naik pesawat, di ketinggian tertentu kita melihat rumah-rumah di bawah semakin kecil. Itu seperti kita melihat secara garis besar dari kejadian ini, sebenarnya pelajar apa sih yang bisa saya ambil. Pergunakan afirmasi, kalau tantangan ini akan selalu menghampiri saya, kira-kira, ya oleh Tuhan ku, potensi apa yang telah engkau tanamkan ke dalam diri saya yang bisa saya gali, kemudian saya sebar manfaatnya ke orang banyak. Yang tadinya kita sesak, nafas kita kembali lancar. Ini kenapa ketika weekend kita disarankan berlibur ke alam, karena weekdays kita sudah berada di dalam gedung kantor, yang menyebabkan ada kesan sesak, terkekang, dan terbatas. Atau mungkin calon pengusaha atau pengusaha yang mendengarkan episode ini mempertimbangkan untuk membuat kantor yang open space, yang dekat dengan alam, sehingga ketika ada tantangan, dan kemudian melihat jendela yang langsung berhadapan dengan alam, fokus kita yang sempit akan melebar, yang tadinya stres diiringi dengan sesak nafas, nafas pun menjadi lancar, tentunya ide berdatangan. Asik ya? Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di mana tulisan di launching setiap hari, Senin dan Jumat, tips lebih produktif, tips lebih berlimpah. Di sana juga ada info mengenai buku, 4 langkah mudah hidup semakin berlimpah. Sedangkan tips berbentuk audio yang bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja, dan sedang ngapain saja. Ada episode terbaru, ada di berkembangbersama.podbin.com, free download ada di aplikasi seperti Podbin, Spotify, Himalaya Apple, dan Google Podcast dengan channel berkembang bersama tanpa spasi. So stay tune for next episode, bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax